. Beberapa waktu lalu, media sosial riuh dengan kabar soal rudal pencegat ironi Dom Israel yang gagal menghajar roket milik Hamas. Rudal pencegat itu malah berputar-putar di langit kota Tel Aviv sebelum akhirnya jatuh di kawasan perumahan dan rumah sakit. Ternyata, Israel merogoh kocek yang dalam untuk menembakkan satu rudal pencegah itu. Dikutip dari Tribunews, Iron Dom merupakan sistem pertahanan udara untuk mencegah dan menghancurkan roket serta artileri. Saking canggihnya, sistem ini diklaim sebagai salah satu alat tempur tercanggih yang dimiliki Israel. Sayangnya untuk mengoperasikan ironi Dom, pemerintah Israel harus merogoh kocek yang tak sedikit. Setidaknya, Israel harus menggelontorkan dana miliaran untuk setiap peluncuran rudal Iron Dom. Namun, Israel masih enggan membeberkan rincian pengeluarannya itu. Meski begitu, satu misil pelacak tamir yang ditembakkan Iron Dom memiliki nilai 625 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Sementara, total biaya yang dikeluarkan Israel untuk mengoperasikan Iron Dom berkisar antara 50 ribu dolar hingga 100 ribu dolar per misil. Padahal, Israel bisa menembakkan 1.650 rudal ke Gaza dalam sehari. Sehingga estimasi biaya yang dihabiskan Israel mencapai 16,5 juta dolar AS atau 2,6 triliun rupiah. Ini membuat pengeluaran pemerintah Israel membengkat hingga 795 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!